. Merin Le Pen selaku kandidat presiden sayap kanan Perancis, mengungkapkan pada hari Kamis, tanggal 7 April tahun 2022, lalu bahwa dia akan melarang pemakaian jilbab di depan umum. La juga menekankan jika dia memenangkan pemilihan presiden Perancis yang akan datang, denda akan dikenakan pada wanita yang mengenakan jilbab, Le Pen membuat pengumuman selama wawancara dengan stasiun radio RTL, di mana dia mengatakan bahwa mayoritas penduduk Perancis mendukung larangan jilbab di depan umum. Ini adalah ukuran yang diminta oleh orang-orang Perancis, dengan 85 persen populasi ingin tidak lagi melihat pemakaian jilbab di jalan-jalan, katanya. Orang Perancis memahami bahwa dalam dua dekade terakhir jilbab telah digunakan oleh Islamis sebagai seragam, sebagai demonstrasi lanjutan dari Islam fundamental. Ujar Le Pen, Le Pen adalah pemimpin rally nasional, yang secara resmi dikenal sebagai front nasional, yang didirikan oleh ayahnya Jean Marie Le Pen. Partai ini dikenal dengan retorika sayap kanan dan anti-imigrasi.